Kalau ini turunkan saya bupati ini, kalau tidak bisa menyelesaikan ini. Dinas pendidikan ini, Pak Wahasit ini, turunkan seperti itu. Saya tidak main-main, walaupun teman saya seperti apa, dalam posisi profesional saya bicara profesional. Akibat kebijakan regrouping sekolah, wali siswa SD Gesikan dan warga mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo atau Diknas dengan memutasi dan menggabung atau regrouping sekolah dasar negeri Gesikan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo berakibat SDN Gesikan tidak ada kegiatan belajar mengajar atau KBM dan menjadi korban kebijakan pemerintah daerah karena tidak ada gurunya dan terkesan ditelantarkan. Tercatat ada sekitar 39 sekolah SDN di Kabupaten Purworejo yang akan diregrouping dan salah satunya adalah SDN Gesikan di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Orang tua serta murid merasa sangat kecewa dengan adanya keputusan regrouping sekolah dasar negeri yang terjadi di SDN Gesikan. Murid SDN Gesikan korban regrouping dan mutasi guru-gurunya kini terkatung-katung dan tidak menerima kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Di SDN Gesikan yang jumlah muridnya ada 66 orang anak hampir mayoritas belum mau dipindah ke sekolah lain. Tetapi malangnya siswa ditinggalkan begitu saja tanpa ada perhatian dari dinas ataupun guru. Murid SDN Gesikan ditinggalkan guru-gurunya karena dipindah ke sekolah lain. Akibatnya siswanya kini terlantar dan orang tuanya meradang dengan menggelar aksi demo karena anaknya tidak bisa belajar akibat sekolah ditutup dan ditinggal mutasi guru-gurunya. Setelah tanggal 31 Agustus lalu tidak ada pembelajaran karena tidak ada gurunya. Mereka terlantar dan tiap hari masuk sekolah hanya diawasi tenaga penjaga sekolah dan ibu kepala desa. Kalau memang tidak ada pembelajaran dan anak kami mau diterlantarkan terus di mana rasa tanggung jawab pemerintah kepada kami ucap titik lestari salah satu wali murid. Dinilai Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo tanpa perhitungan dan perencanaan yang tepat dan langsung memutasi dan meregrouping sekolah. Sehingga berakibat siswa SDN Gesikan terlantar karena tidak ada tenaga pengajar di sana. Selamat pagi Pak. Ini pasti-pasti bapak-bapak ibu-ibu warga Gesian itu kumpul di SDG Gesian itu ada acara apa Pak? Ada acara mau men-sosialisasikan regrouping SDG Gesikan yang sebenarnya katanya sudah kena regrouping. Tapi ternyata dalam waktu-waktu yang kayak gini ini murid yang tadinya katanya yang tadinya yang di regrouping kurang dari 60 selama ini SD Negeri Gesikan muridnya 66 sehingga dari kita dan kami semua warga masyarakat desa SD Gesikan minta penjelasan dari Dinas. Pak Sukirno selaku komite Apakah Kanjangan tahu regrouping SDG Gesian di regrouping dasarnya Pak? Apakah Panjangan juga memegang SK-nya? Belum Pak. Belum. Kemudian Pak Citi, BPD. Seperti apa Pak ini upaya dari masyarakat untuk hari ini Pak? Sebenarnya masyarakat Gesikan itu semuanya tahan hukum Pak. apa namanya melaksanakan menggunakan datangan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Namun regrouping yang terjadi di SDG Gesikan itu kurang pas Pak. Karena di dalam peraturan direk-perat gender pendidikan dan kekayaan ini nomor 0993 dari peringgi, dari peringgi PR, dari peringgi 2020 itu mengatakan di sana bahwa SDG yang direcruiting yang jumlahnya kurang dari 60. Jadi karena SDG Gesikan itu sudah 60 lagi, 66, itu berarti kan seharusnya dikenal regrouping. Kenapa diregrouping? Diregrouping. Sedangkan sebenarnya berarti di sini SDG Gesikan yang tuntar. Kok guru-guru sudah ditarik? Guru-guru tidak ditelantarkan. Murid-murid agaknya tidak ada yang ada. Itu kebidaganaan yang disarata juga kurang pas Pak. Sebab bagaimanapun juga yang namanya mutasi. Sebelum mutasi itu tuntas seluruhnya, itu harus ada masih disiapkan guru untuk mendidik sampai ada regrouping itu, realisasi dari regrouping itu berwujudlah. Oh berarti di sini selama ini setelah regrouping ini anak-anak apa siswa di SDG ini belajar sendiri Pak, tanpa ada guru Pak. Itu dari wali murid. Ada yang bersedia. Kebidaganya telantar Pak. Oh gitu. Terlantar akan ditelantarkan. Terlantar akan ditelantarkan Pak. Ya kurang lebih satu bulan. Satu bulanan Pak. Jadi sekali lagi Pak saya tekankan, saya berpendapat demikian, yang namanya reorganisasi regrouping. Kalau reorganisasi belum keempat, baiknya SDG itu jangan diterlantarkan. Murid-murid jangan diterlantarkan. Itu aja Pak. Oh gitu. Dan kita dari warga kebidikan, karena jumlahnya kita juga meluji, sesuai dengan ketentuan yang ada untuk tidak di bloking, tetap mempertahankan supaya SDG itu eksis. Ini yang bertahan Pak BPD Komite atau semua masyarakat? Semua masyarakat. Terima kasih Pak. Dan saya juga Pak, saya selaku toko masyarakat. Katanya saya toko masyarakat sepuk. Jadi mohon dikembalikan SDG itu kan. Seperti semula. Karena regroup itu tidak hanya terhitung murid Pak. Harus melihat situasi. area dan sejarah Pak. Oh gitu. Kalau sejarah SDG ini dari tahun 58 Pak. Dulu SR, belum SD Pak. Oh gitu. Sekolah rakyat. Saya pernah Pak, sekolah rakyat. Yang kelas 2, kelas 3 ini nonon-nonon di perumahan Pak. Sini sudah ada sekolah. Maka itu, saya tegas yang laku toko masyarakat, dikembalikan SDG seperti semula. Karena mungkin bagaimana Pak, kalau nanti jadi regrouping di sini Pak? Mohon dengan kawan-kawan ini yang ada di sini, apalagi sebagai wartawan apa-apa ini, mohon dituntaskan. Sampai dimanapun, tolong. Aduh dihubungan lagi. Gitu Pak. Jangan sampai menggesikan itu, sekolah sudah favorit, sekarang hilang. Jangan sampai Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kau nya kembali lagi, supaya bisa untuk eksis kembali di sini. Terima kasih Pak. Oke, oke. Ya. Selamat pagi Pak Mamun. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Mamun. Ya. Mohon maaf. Datang ke gesihan itu dalam tangga acara Allah. Iya. Ini sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya diminta datang untuk ke teman-teman gesikan, khususnya Bapak Kepala Desa dan wali-wali murid, masyarakat gesikan. intinya terkait dengan permasalahan SD. Yang sekarang sudah menurut data yang saya terima atau informasi yang saya terima, itu sudah di-regrouping gitu ya. Nah, tapi di sini kan masyarakat menginginkan supaya ini tidak terjadi gitu, Pak Lurah ya. Pak Kepala Desa. Jadi saya ingin membantu masalahnya. Seperti apa? Kok menurut informasi yang ada juga data yang saya punya. Ini kan muridnya sekitar 66. 66 dan itu masih menjadi standar dan masih apa syarat yang harusnya di-regrouping ini tidak masuk syarat itu. Artinya ini syaratnya menurut saya lebih ke seharusnya tidak di-regrouping. Dilakukan itu. Tapi kok dinas terkait kok ini dilakukan ini ada apa? Kan gitu. Nah, ini makanya ini saya bantu supaya masyarakat menginginkan supaya regrouping itu yang sudah dilakukan itu dibatalkan. Seperti itu ya, Pak. Dan kasihan anak-anak dan kemarin mohon maaf saya dengar informasi bahwa ke apa guru-guru ya SK-nya itu sudah ditarik kembali atau dipindahkan tidak mengajar ke sini. Gitu ya, Pak ya. Sudah dimutasi. Dan ini seakan-akan SD muridnya datang gurunya enggak ada. Ini pertanggung jawabnya dinas bagaimana? Ini kalau seperti ini pasti saya akan upayakan saya akan bantu dengan masyarakat di sini jangan diperlakukan seperti ini. Ini diskriminasi terkait dengan anak-anak nanti masa depannya bagaimana? Harus dipikirkan jangan asal memindahkan SK tapi tidak memikirkan dampak dari masyarakat dan tempat dan orang tua wali murid terutama anak-anak ini anak-anak sangat terpukul seperti ini nah mohon disikapi kalau tidak ini akan saya upayakan seperti apa seperti itu Pak Lura Pak Lura sendiri dari pemerintah desa itu sudah berupaya sejauh mana untuk mempertahankan regrouping SDG ini Pak Lura dari pemerintahan desa itu sudah mengirimkan surat ke dinas dan itu mendapat hubungan dari tangga desa desa gedong ibu kepala desa gedong mendukung untuk kembali berdiri juga dari komite gedong SDG gedong juga mendukung wali murid pun dari gedong ada yang mendukung terbataskan kurang lebih 21 orang dan saya kirim sudah ke anggota diwen ke dinas berikan kepuasan jawabannya seperti apa dari dinas belum ada tanggapan sampai sekarang terkait ini Pak Lura kemarin terkait anak-anak saya dengan informasi anak-anak datang ke sekolah tapi tidak ada gurunya terus seperti apa itu Pak ya anak-anak SDG itu tetap setiap akhirnya berangkat ke sekolah namun tidak ada yang mengajar sebagian dari warga itu cuma bisa lanjut masuk ke ruangan dari wari murid biar anak-anak tidak lari kemana-mana takutnya nanti lari ke jalan mengakibatkan yang kurang tidak diinginkan artinya Pak Lura selaku pemimpin di desa ini atau memberikan pengamanan salah satu perangkat untuk jaga di SD atau seperti apa Pak? dari perangkat setiap harinya tetap ada yang menunggu di SD dari pagi sampai kurang lebih jam 10 anak-anak berkulang kembali Pak kalau tidak ada yang mengajar jadikan kasihan untuk lari-lari nanti malah podo terenggan akhirnya podo ribut kan kasihan juga jadi hanya seperti itu jadi perangkat desa yang bisa ngomong anak-anak sekolah jadi Pak Mamun kembali hari ini nanti Pak Mamun bersama warga akan datang ke dinas untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di sini Pak atau seperti apa Pak iya betul ini jadi masyarakat ini menginginkan untuk upaya supaya tetap eksis sekolah di sini kembali artinya secara apapun ini terutama kan ini muridnya juga masih tata masih standar seharusnya tidak ada regrouping dulu untuk desa sini tapi tetap apa kok dinas punya pandangan mungkin yang berbeda tapi akan kita kasih nanti seperti apa di kedinasan dinas terkait juga di sini kan masyarakat melalui pemerintah desa sudah sepakat ya Pak ya kalau intinya ini mempertahankan supaya SD digesikani eksis kembali kan gitu apapun itu masalahnya akan kita perjuangkan seperti nantinya terus begini Pak dari mali murid pahitan saja sudah setuju kalau SD gesikan jirku ke pahitan karena melebih kota agarnya tidak ada kenyamanan untuk anak-anak bisa belajar boleh dicek ke lapangan wali murid pahitan itu tetap tidak setuju kalau murid gesikan masuk ke pahitan semua ya ini gini Pak intinya apa yang tadi disampaikan Pak kepala desa itu kan jelas ketika murid-murid di sini dipindahkan ke sana ternyata dari biasanya kan kurang setuju juga artinya itu jadi kendala juga terus ini kan juga apa ya hal-hal seperti ini harus dipikirkan apalagi menyakut ini anak-anak anak-anak kecil untuk masa depan bangsa kan gitu ini harus dijaga loh anak kecil jangan sampai diperlakukan seperti ini apapun akan kita perjuangkan seperti itu jadi kalau memang nanti belum ada tidak temukan upaya apa yang akan ditambahkan oleh Pak Lora dengan Pak Makmum selaku kuasa dari pasal itu pokoknya kalau ini sampai tidak apa ya perjuangan ini akhirnya nantinya ada kendala apapun pasti akan saya perjuangkan untuk bisa berhasil intinya gitu tetap harus berhasil intinya gitu apapun akan kita upayakan langkah hukum apapun yang penting masyarakat bisa kembali lagi SD itu yang diinginkan masyarakat seperti apa untuk SD ini bisa eksis kembali yang kita berjuangkan seperti itu insyaallah segala sesuatunya akan kembali lagi normal seperti biasa supaya anak-anak bisa belajar dengan baik seperti itu oke terima kasih Pak Lora Pak Malon siap puncak kemarahan wali siswa dan warga menuju Dinas UPT Kecamatan Kemiri sekitar 150 warga didampingi Ketua LSM Tamprak Sumakmun sebagai kuasa beserta anggotanya melakukan orasi dan kemudian warga hendak ke Dinas Kabupaten Purworejo akan tetapi Kanit Intel Polres Purworejo AKP Setio menyarankan untuk perwakilan saja yang akan menuju Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo setelah bernegoisasi dengan Ketua LSM Tamprak Sumakmun akhirnya sekitar 20 wali siswa dan warga mewakili menemui Kepala Dinas Kabupaten Purworejo Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Intinya kita akan memberikan kejahatan sosial ini dan menyampaikan keselanian. Kami tidak tahu, kami tidak tahu persis, ini impon yang kami jauh dari istilah kami, apalagi itu tidak lalu isikan, tapi tidak lalu. Maka saat itu kami memberikan tugas pada kepala sekolah, yang sebenarnya untuk menyampaikan kepada kepala desa. Jangan lalu isikan, jangan lalu isikan dilakukan disana. Walaupun mungkin Pak Tola sudah belum kirimankan, tapi saat tanggal 22 Agustus, Juli mah bukan Agustus, 22... 23 Agustus tuh? 22 Juli itu mah. Saat menunggu nggak? Ya. Kalau dah sama pernah, mungkin saat itu ada 22 Juli, eh 22 Juli, ini udah ada. Nah, dalam perjalanan, dalam perjalanan, adum mayu tidak ada kompet dan sebagian, adum mayu tidak ada pusat dan sebagainya. Kamu nilai aja, tidak ada pusat dan sebagainya. Kamu nilai aja, tidak ada pusat dan sebagainya. Baru di jolak, setelah, aturangin soal kejalanan diri kementerian, disampaikan bahwa, suratnya aja, kita akan kemenangin apal suratnya, bahwa surat dari Dirjen Pendidikan, Pendidikan Pusat Dini, Dasar Menengah, menyampaikan bahwa, di surat-surat data, pokok pendidikan, yang disingat dengan dapurin, setelahnya divalidasi. Dan ditutup setiap tanggal 31 Agustus. makanya, karena sudah ada DDP-nya, dan semua siswa, semua siswa, sudah dimasukkan siswa masing-masing, termasuk kesihkan. Ada tujuh atau enam, yang hilang di SD mana? SD mana pahitan? SD mana kok? SD pahitan. Terus ya IP, ada tujuh. Maka juga ada dapur di sana. berarti kamu tidak menerangkan siswa tidak ada, siswa semuanya memakai tempatkan, semuanya, gitu. Nah, terus, yang tidak, minta, saya diberikan SD. Pahitan SD. Mana sih? Dibuka pascernya mas? Dibuka pascernya jangan salah. Dibuka pascernya jangan salah. SD? RIP, otomatis. Sisanya yang lagi itu, otomatis, karena tidak ada uswan pengetah, ya kami ikutkan diri jawab protik SD pahitan, di mana SD yang dituju untuk diri pilih pilih. Seperti itu. dalam pelajaran waktu, kami sudah terus menata grupunya, sejak tanggal 31 Agustus, otomatis SD bersihkan, itu sudah, jawabannya sudah tidak ada SD. sisanya sudah kami masukkan, di wilayah Dabur. Dabur di, di mana siswa berginan, atau, yang dianggap seperti masuk ke alamat, seperti itu. Dalam pelajaran waktu, ada uswan gini itu, termasuk, kami mendengar, ada kan, gak bisa, ujian tengah, saya lihat, dia pada tanggal 6, 6 September, kami datang, sebelumnya dihasilkan, Pak Caman, termasuk Pak, Kepala Desa, Komini Sekolah, dan Tim, Tim, Kabupaten Kecamatan, di rumah Caman. Saya terus sudah menjelaskan semuanya. Dan Pak Ula saat itu, intinya, bisa, membagi, tapi tempat kegota, itu juga menjelaskan, sudah ada Pak Ula saat itu. Nah, saat itu juga, karena, banyak teman kami, yang sudah menjelaskan, untuk Pak Maun, teman kami juga banyak, yang akan dikestifikasikan. Tapi, saya, dalam perjalanan pulang, karena saya, dalam perjalanan pulang, dalam jelaskan, dan Pak Ula juga bisa, bisa menjelaskan, bisa menjelaskan kami, tapi dalam perjalanan pulang, saya, dibawa teman ke dia, Pak, posisi mana, saya dikini, mau ke sini Pak, tidak dapat, teman-teman dikisikan, karena saya, posisi yang dikini, tidak bisa maafin di sana. Dan, saya pun di sana, ibu-ibus, kalau tersebutnya kami, tak jelaskan dan sebagainya, sebagainya, dan pembahasan sebenarnya, mengelucut intinya, kalau tersebut pahitan, jumlah setelah setia, jumlah, eh, disiasatnya, tapi berlebihan, tak jelaskan juga pada, pepahian dari sana. Kalau memang nanti, berlebih, pas mana yang berlebih? Sumpah tak layani semuanya. Saya sependapat, jangan paham om, ini nasib, masa depan bangsa, ini nasib, masa depan bangsa, seperti itu. Padahal, ini, masa depan bangsa, Pak Kajian, masuk kelari, dan jadi itu. Terus, terindaknya kami menantarkan. Nah, setelah menuju, kami jelaskan, kalau memang ada kelas yang berlebih, kami akan menggunakan kelas paralel. Jadi, Sika juga bisa, tapi dengan catatan, di kelas paralel itu, ya, jumlah anaknya, jumlah harus, standar juga. Dengan kodeologi, jatah milahnya ini, karena, itu nanti, berseberatan dengan, Prawa Menteri Pendidikan, tahun, tahun 2001, yang mengatakan, salah satunya, apabila, guru mengajak, sesuanya kurang dari 20, itu, tujuan profisi, tidak dihentikan. Ini, tujuan jatah, Tidak ada guna seperti itu. Tujuan guru dihentikan. Makanya, nanti, tujuan jatah, tujuan, 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 harus dimusnahkan, harus dimusnahkan. Kalau tidak, itu masuk ke skandal budaya. Karena skandal budaya ini diselarikan bukan berarti itu pengajar, tapi yang dilindungi dari negara itu oleh pemerintah rojo. Artinya SD itu juga harus disediakan. Tapi katanya, saya belum tahu nih, nanti saya akan cek SD ini, memang SD ini punya sejarah, semua punya sejarah. Tapi perusahaan, ini katanya masuk ke skandal budaya, tidak pernah melalui sejarah. Ternyata saudara-saudara berhasil, tapi berarti tak liburin juga SD itu jangan sampai dimusnahkan. Seperti itu. Selanjutnya, pada baru sekalian, kami tidak akan melatakan, judul kami ingin ke depan meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk ini jadi komitmen negara, bahwa anak sekolah dari SD, SD, SMP, SMA gratis. Nantinya, kalau sumar sejarah terhadap dan sebagainya, gratis itu akan terjun. Karena anak-anak, anak-anak, setiap tahunnya dapat bantuan bos itu kurang lebih 900 ribu, yang banyak mungkin tidak terasa. Seperti itu, bantuan bos 19 ribu, yang digunakan kotak operasional di SD itu, tiap untuk beli, buku beli, penghapus beli, apa ya, alat KTK yang lain, leser, galbanyu, dan sebagainya. Ini 100 ribu. Ini yang harus kita perjalanan sesangat, yang harus kita perawai bersikirah kumpul. Tapi burunya, itu jangan perawai sih dulu, rata-rata satu orangnya 4 juta sampai 5 juta, burunya yang padahal hijau ya, 1 SD 9, wali wala 1, 2, 3, 4, 5, 6, buruh olahraga, buruh agama, sepuluh kalah sepuluh. Ini harus saya kurang dari sekadar, ya. Ini harus saya lihat, angka 60, 70, 40, hanyalah solusi-absurusi saja batas ini. Kalau kita harus 1 pendidikan, adalah minimal 28, maksimal 32. Nah, asalnya, memang selanjutnya banyak agama-agama masalah solusi-absurusi. Berarti, jesehat itu siapa? Karena, masih di atas 60. Tapi untuk yang, salah pendidikannya. Cuma, bosnya, kalau di atas 60, itu memang masih di, berikan. Kalau siswanya di atas 20 berkelas, untuk tujuan prosesinya, pasti diberikan. Tapi bukan, salah pendidikannya. Eh, salah pendidikannya, itu minimal 28, eh, maaf, 28, dan, maksimal 22. dan penerita jarak, tujuan res, bukan berarti ingin, tapi ya, eh, menghasil lapangan aset, bukan, kalau memang nanti ke Jepang, ke Jepang, sudah-sudah menangkan, itu berjumpa, nanti, drummer goping ini, jatuh oleh, Pratomopati nomor 16 dan 2000, aset yang berat, mengikuti, SD yang di tujuh. Kalau yang tetap, berada di situ. Bahkan, bisa dimanfaatkan oleh, tempatkan, resikan juga, SD itu. Bukan dimanfaatkan, bukan, bisa dimanfaatkan oleh, melalui pelajuan bantuan ibadah, dan sebetulnya, dapat itu, pakai pusat hukumnya, bener, dan sebetulnya pakai itu, pakai langsung, untuk, apa, penemang, alam atau, itu bisa, dan sebetulnya, ini, dan sebetulnya, butuh tapi, jadi, dengan tahu orang-orang ada ini sejarahnya, jadi, saya katakan, belum tahu ini ada, saya katakan, belum, belum, bahkan ke sana. Nah, soal sesuatu, karena hukum, katakan, regimen kepahitan, disini, warga kepahitan, misalnya, warga, ngelisihkan kepahitan, apabila memang, mungkin, tersebutnya, tersebutnya, saya ingin melalui, hak orang kekuan, gak orang kekuan, banyak, kemarin, dibayar, contohnya, dibayar aja, regimen 2 SD, keluar kebun, targok sini, jangan tahu, ini mana sekolah, ada, dengan mengadakan, antutan, antutan, anak sekolah, ada, kemarin kepimini, saya sudah lihat, kompili satu, ini, ini, itu, itu, pas dengar, dari desa 2 SD, malah ini, di sini, di sini, malah di rumah desa, tidak di sini, atau ini, saya sudah lihat, lihat, dulu, ini, bukan dari skandar, juga, pemerintah ini, 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 malah, ini, karena, jalan-jalan masyarakat, ini pun tidak bisa, memasak tendang, secara lagi, kalau masyarakat, ini, jangan memasak tendang, tapi, bukan, kalau, bukan, 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 kalau, bukan, dari pusat, dan, dari pusat, dari pusat, dari pusat, mungkin, ini, yang bisa saya, kepada bapak, sekalian, mongong, untuk bisa, dimengerti, bagian-bagian, ayo, alamat di kapal, menuju ke istri mana, yang disubahkan, kapal, maka, kemarin, dari Sabtu, Sabtu, sejaman bawah, itu bukan, di camatan, harinya papinya, antara Jumat, atau Sabtu, atau Unis, antara Setu, atau Minggu, karena, setu, terjadi boyongan, setu malah, timbul, apa, itu tak baru, karena korban kesanak, ya, itu dinamika dimaksudkan, kami bisa, memahami, dan, eee, kami bisa memaiki semuanya, dan, 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 sama-sama, juga, padahal, 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 wawah, padahal, 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 vengar, jadi, kita, kita, harus, melakukan keamanan itu, dan, untuk, yang darah, pada, pada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita dalam urusan-urusannya mengambilkan mental, ya nanti jadi gak terbaik, kan gitu pak Nah ini sebagai tanggung jawab kita, orang tua, kalau memang muridnya seperti itu, siasatnya seperti apa? Ayo kita uji nanti, ayo saya diribatkan dalam uji materi dalam hal apapun di sini, kan gitu pak Makanya ketika ada masalah seperti ini, kita diribatkan sebagai kontrol, kan gitu, fungsi kontrol Keberadaan kebijakan atau aturan, kan seperti itu pak? Nah ini mohon pak, ini permintaan warga seperti itu, tidak ada salahnya pak, tadi saya udah sampaikan ke bapak Ketika ini nanti bisa ditinggalkan kembali, atau ini ini tak dibatalkan kalau inginan warga Saya sangat aktifiasi pak, terus terang, berarti bapak benar-benar ini objektif Karena kalau bapak pertimbangannya aturan, saya akan kaji, saya akan buktikan pak, gitu lho, kalau pertimbangannya aturan Dan gitu lho, nah, nah Terima kasih. 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 jadi orang-orang yang berat saya harus memberikan masyarakat kita Tahu kemudian tapi saya sudah berbunuh maya saya sudah berbunuh maya tapi saya ingin saya jadi kita tidak akan apa-apa Jadi pengecangan tadi Jadi saya mau apa-apa sekarang itu kita kata dengan masyarakat pulau pak Nah bagi ini dari tadi itu pergi jalan kembali itu masyarakat ibadah jawab Tapi gue ngomong jangan sampai terjadi penyumbutan saya masih bisa mengendarikan saya tak melakukan tapi tidak ada teman-teman Hai teman-teman saya akan dipotong disitu kalau ini nanti dilahirkan melihat kita seberapa berikutnya berlebih lima berapa yang anak-anak yang berapa itu berapa itu berapa saya akan ada masalah, tapi karena ini juga sejarah masih 66 hara, tolong, tolong musikanku diamanan tapi kenyataannya, saya seperti yang seduakan, brokernakan tanggapan sama sekali sebetulnya, brokernakan pakas itu pak, di jualan dari bawa, kesana tidak akan kapan, brokernakan beskruti rian gue mau,in atau kagetnya kepada saya sesejarisasi,OTP di Indonesia, pertama adalah pas bulan tahun bas, tahun 599 tapi akhir tahun sudah 16 undisi, tiga tahun 22a menjadi 16 2.00 second penduduk berkeskan dengan pelab şeyler, borong bolong ke urcana���анс, Kepala desa yang menangun Kepala desa tersebut keluarga yang balik ke Bangunan Jadi seperti itu Pak Dasar di jangka tadi sebenarnya kita tidak akan masuk kerana suktansi yang lebih jauh Tapi kalau ketika nanti akan seperti itu akan saya sampai ke Pak Gitu loh Pak Dan nanti akan melakukan tempur upaya dan sebagainya Pak Mohon akan tadi saya bilang matur Kalau ini jadi pokok untuk ditindak kembali Tidak ada salahnya kan tadi yang matur Untuk pertimbangan Ketika Bapak tadi mengatakan sosialisasi itu dari kecamatan seperti itu Kalau Pak Wanzil Pak Kepala Binas menyampaikan Ini belum setandar, belum balik sosialisannya Belum seperti apa kan Pak Wanzil bisa juga Kan begitu Malu itu ada berita asaranya Tapi ketika keluar masyarakat Faktanya masyarakat Upaya seperti ini Kan bisa bisa tidur kembali Seperti itu Terima kasih 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 Tapi anak-anak tidak mau pindah Pak, mau sekolah bisanya sendiri. Ya mari kita tahu bareng-bareng, sementara ini orang tua Bapak Ibu semuanya, sekian anak berasa terhubung. Bapak Ibu semuanya, biar anak-anak bisa sekolah bisanya sendiri Pak. Bapak Ibu semuanya, karena tidak minta kita jahat ini, nanti kita sudah adaptasi bagi SJS yang sudah dibuat ini. Pak, kalau orang tua bisa ngomong kayak gitu, kalau anak-anak kecil campur jaris satu, belum bisa kayak gitu Pak. Ya makanya, makanya bareng-bareng kita bisa dibantu juga. Kalau bisa, kita itu kasih kecilisian nggak usah ditutup biar anak-anak biar sekolah disutup dengan senang hati. Ini ya, saya matuh, bahwa sejengan SK Bupat yang perlu tentang regrouping SJS, sampai di tahun 31 Agustus, itu artiman yang jari-jari kecil, ya kan tidak? Bapak Ibu semuanya, saya tekan, tapi saya tidak ada tanggapan. Jangan sampai masalah tanggapan, lu raih mau ngebel apa-apa. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, ada ngebeli saya, Pak. Bapak Ibu semuanya, saya cuma berdiam. Saya jalan, saya jalan, saya bu. Bapak Ibu semuanya, saya ubah. Saya berjalan-jalan ke tim ke zamanan, saya pulau, maarjo, panglaris, patama. Sama ini, itu dilakukan secara peta. Itu adalah vengkak kegesikan mayoritas. Ini gue mayoritas. Kalau saya dari benteng, diri terpenuh yang kelima itu sebaikan kecil. Karena apa, orang-orang apa-orang yang harus dari sahabat, atau dari sahabat, namanya tersawar, langsung dikali-kali perempuan angkat kembali otomatis was-was jelas dari awal saya sudah bilang seperti itu larinya kebersihan nyatanya sekarang larinya kebaikan ada 20 anak-anak yang masuk ke sana dan saya mendekati kepala bisa gedung, saya ditukung lewat ibu lorah gedung balasannya untuk bergerak-gerak, tapi saya untuk bergerak-gerak, biar anak-anak nanti sekolahnya diusirkan kayanya itu sudah sambil ke dinas waktu itu saya sendiri yang mengantar ke dinas tanggal 1 Agustus namun hingga tanggal 22 saya agar bergerak-gerak di dinas karena kebegini nama saya, karena kebegini penting, saya tidak menghadiri bukan berat bukan berat saya tidak melalui itu bergerak-gerak di depan karena tidak ada kalau ada tanggap meskipunnya ada masukan seperti itu setelah dibaca ya sebetulnya sebaiknya lebih-lebih 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 berkonten respon nah terus bergerak-gerak 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 ini bergerak-gerak harus dijelaskan sejelas-jelas mungkin buat pengkak-gerak ini hanya kebebasannya itu yang bergerak-gerak kurang dari 60 bergerak-gerak selama 3 tahun itu bisa bisa digadungkan ke sekolah lain karena tidak akan mendapatkan bantuan perus saya selalu para desa juga seluruh perubatan kaitannya dengan hal masak ini saya juga keperluh berusaha berbindah amat atas aturan-aturan yang diterapkan tidak buat tempat jual itu mengulah puncak bersihkan kado sebut sesuai dengan sosialisasi kebawa kultur kayaknya sebegok memisah apa eh itu pasti akan menerima kalau ini teks kepertahan dan belum akan bisa menerima masyarakat untuk keberapa itu tersebut jadi tolong bahwa se malam bahwa se boleh langsung mak teras kebap masyarakat menindak seperti ini seperti bahwa masyarakat rame rame tak boleh rasa langkah langkah baga ini kita tidak akan dikira kebap baga masyarakat bahwa luar saya itu kalau utamanya kita juga yang itu akan dikira kesatuan yang kita utamakan itu dikira 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 kebap kebap mudah-mudahan penerapan ini untuk menjadi sederah warga fisika tersebut mungkin kebijakan dari mahasiswa akan tinggal menjali masyarakat fisika yang memohon mengatakan bahwa terus aduan berhenti itu dari tahun 2021 2021 itu jumlah berhenti sejabanya sudah lebih dari 60 habis sosialisasinya jajah pertengah berhenti tahun 2020 itu kemampuan akhir tahun sudah ditambah jadi kalau selanjutnya disitu tatapannya 2021 disitu kurang dari 60 itu secara berhenti dinyatakan diadministrasi aduan itu disitu menolong the first kemampuan ini masyarakat kita agar anak-anak bisa sekolah saya berhenti menolong makasih disini 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 kita ditangani verikasi pengapusan berhenti diasih kesihkan jumlah seselah 59 laki-laki 36 perempuan 32 tahun kapan kumpah di tanggal 30 maruk 2001 kalau yang bohong sih apa sepuluhnya itu tapi patahnya berbeda berarti ini yang menuliskan tadi saya bilang itu yang sosialisasi siapa kalau sampai ada paksa yang menyampaikan data siswa itu jumlahnya seperti itu padahal semuanya itu jumlahnya 66 Pak Uraq 66 ya 60 Pak gitu nah sekarang sosialisasi yang tadi disampaikan Pak Uraq 3 tahun berturut-turut ya ketika siswa itu jumlahnya kurang dari 60 itu silahkan direkom nah sekarang faktanya 60 Pak nah artinya sosialisasi itu untuk apa Pak kalau menyampaikan seperti itu nah gitu loh nah itu loh nah tahun ini kan selamatan juga tapi darah untuk yang banding artinya agar desa itu juga memberikan diri termasuk kami juga jadi tidak selamatan jadi tidak selamatan ini dalam tahun 60 atau ini 60 atau 60 apa ya terus terus artinya ini langkah persiapan siaga artinya gini jadi tidak selamatan nunggu sampai nanti bersedia turun tapi kita juga melakukan langkah-langkah konkret tapi jangan sampai nanti anak juga dilakukan maksudnya banget kita itu sosialisasi itu sebenarnya bukan apa sosialisasi katanya 3 tahun berturut-turur di bawah 60 itu baru direkomit nah setelah sosialisasi kita semua itu berusaha berusaha semaksimal mungkin warga yang disini maka seajarannya muridnya lebih dari 60 seperti itu nah semaksimal sosialisasi tahun itu langsung di apa langsung diketat ikut rekomit nah kebenaran sosialisasi nggak usah berusaha sosialisasi apa terus itu sampai nanti bahwa seluruh satu Juri atau Agustus tidak ada respon dari Desa Bersikap dari SDN Bermisina tanggal 20 Juni saya serangku wali murid dari anak BD SDN Bermisina saya bertanya sama Pakai Sekolah Bu, apakah jadi regrouping untuk SDN Bermisina Pakai Ibu Kepala Sekolah tidak jadi karena belum ada berita dari Dinas itu tanggal 20 Juni tapi SKA terus per 30 Juni nah itu 22 kan penyerahannya nah tapi tetang dan yang itu Pak 30 Juni nah terus saat ini lagi berita acara berita acara bapak kan ada tim pecah mata pecah mata yang meninjol Tono, Bapak jangan langsung percaya ke tim 100% karena kita nggak tahu di tengah perjalanan ada apa kita pindah kegunaan tapi bener-bener walaupun kita punya tim setidaknya ada dari Dinas itu ikut mendampingi mereka bener nggak sesuai nggak seperti itu terus kalau bertahan jadi gini tadi apa yang disampaikan Ibu itu udah jelas sekali Pak ternyata sosialisasinya itu jumlah sesuai 59 itu bisa dipertanggungjawabkan hukumnya sedang papanya 66 itu berisi bahaya gitu Pak kenapa itu apa tidak mencerminkan bener nggak sebenernya sosialisasinya itu kan gitu Pak ada murid 66 waktu itu cuma 59 nah sekarang ini seperti ini sebenernya kan mudah untuk pertimbangan Bapak Bapak untuk merubah SK dan sebagainya atas pertimbangan itu kan lebih enak dari Pak bahwa oh ternyata yang masuk ke saya fakt seperti ini dan tadi setelah Bapak tidur ke Bali dan ada pengaduan masyarakat ternyata faktanya jumlahnya sekian itu enak tau Pak untuk merubah sesuatu yang udah ditetapkan kan gitu Pak laperatan gimana gitu itu enak itu enak itu enak betul enak 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 apa ee Bipu Jangan saya kasih soalan Pak saya beri saya beri kalau udah ini saya berapa ada pemerintah sama-sama tidak kemarin kami terang dari si penyata Bukumun ada ada jadi angka namam itu adalah jertal asal 2223 Bapak ya kita jasanya berapa 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 di tahun 2001 kan data damungnya kemarin tahun 1 kemarin yang cerupanya kalau percuma itu Pak Cama itu ini sudah lanjutnya ya dari percuma TNI tanggal 3 jenis 2 boleh di cek lagi ini kalau dasarnya seperti itu justru Pak SD itu tadi disampaikan Pak Yoran disampaikan Ibu itu malah dia itu termotivasi sejak bulu di tahun itu jumlah siswanya 59 kata-kata ya sekarang bisa sampai 66 karena termotisipasi supaya kita nah ini yang baru itu di antar tangan itu artinya jenal 2020 ke SK terbenarnya itu dalam gejol apa maksudnya di kanaknya di kanaknya di kanaknya benar karena logika hukumnya begini Pak Bapak bilang ditetapkan 2021 ya bukan apa semuanya buat apa ini jangan cahaya ini lah itu halnya lucu itu itu tidak asumsi-absumsi turunnya bos turunnya tambah koresi tapi dari sisi syarat syarat SPM satu lombong minimal dua berapa kalau bicara syarat Pak Yoranayu Bapak dan Irin Boving cepat itu nanti kita carikan carikan datang kebadi berapa yang ini harapkan ini Mongol segera bisa ini dalam ini ke SD yang baru harus kita gini Pak karena Bapak tetap disampaikan apa ketunannya juga Bapak kita merespon dengan baik usulan dari warga kita membuat aturan semua untuk warga masyarakat sebuah aturan dibuat hanya untuk menjaga ketatiban itu aturan ketika Bapak jadi adanya pembuatan penetapan jadi kecur itu dipertanya terima hati-hati dalam hal ini mungkin kita akan upaya besok karena sudah kita sampaikan sekarang tidak ada nanti kita upayakan nanti Bapak kita ingat bapak ini artinya saya SKA Buat ini harus kita amankan saya harus amankan ini kalau memang ini ada mungkin ditemukan apa yang terlihat dari Bapak Ibu Tidakluas tentunya ya nanti Tidakluasan sendiri Tidakluas Tidakluas itu dasarnya apapak dasar peratapannya SKA Bupati bukan dari dengan Raja Bupati di posisi ini dengan apapak di situ SKA Bupi mungkin yang dibuatkan saja SKA Bupati dari SKA BUP tetap terima kasih SKA BUP tidak tidak dengan Ngomong Terima kasih 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 Terima kasih